Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Nabi Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita, orang tua kita, guru-guru kita Teman-teman kita, saudara kita Semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin Ya Rupal Amin Pada penemuan kali ini Kita akan pelajar mata pelajaran Yaitu materi tentang zakat fitrah Namun seperti biasa Sebelum kita memulai pelajaran Marilah kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah SWT Amin Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Yihdina syiratul mustafim Syiratul ladhin an'amta alayhim Ghairil maghdub alayhim Walaktollin Rabbil firli wal walidayya walil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Radidu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya warasula Rabbi zidni ilma Warizukni fahma Amin 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 Ya Rabbil alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Baik Untuk pembahasan Yang akan kita bahas Yang pertama yaitu Pengertian zakat fitrah Kemudian yang kedua Dasar atau dalil zakat fitrah Yang ketiga Ketentuan zakat fitrah Dan nanti yang keempat adalah Tentang tata cara membayar zakat fitrah Kita masuk pada Pengertian zakat fitrah Menurut bahasa Zakat fitrah terdiri dari dua kata Yaitu zakat dan fitrah Dari segi bahasa Zakat berasal dari kata Arab Yaitu zakat Yang berarti tumbuh Suci dan keberkahan Sementara fitrah Juga berasal dari kata Arab Fitrah Yang berarti Suci Menurut istilah Zakat fitrah Menurut istilah Syariat Islam Adalah Memberikan Harta Berupa Makanan Pokok Yang diserahkan Kepada Golongan Atau orang-orang Yang berhak Menerimanya Dengan syarat-syarat Tertentu Seperti ini Pengertian Dari pada Zakat fitrah Adapun dasar Atau dalil Zakat fitrah Ini disebutkan Dalam firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Ayat 277 Bismillahirrahmanirrahim Innaladzina amanu Wa'amilus sholihati Wa'akomus sholatawa'at Tawuz zakat Yang artinya Sungguh Orang-orang Yang beriman Mengerjakan Kebaikan Melaksanakan Sholat Dan menunaikan Zakat Mereka Mendapat Pahala Di sisi Tuhannya Tidak ada Rasa takut Pada mereka Dan mereka Tidak Bersedih Hati Nah ini Dasar Atau Diperintahkannya Kita oleh Allah SWT Untuk Berzakat Kemudian Yang ketiga Ketentuan Zakat fitrah Nanti ada Tentang Hukum Zakat fitrah Rukun Syarat Ukuran Atau takarannya Waktu Pembayarannya Kemudian Kepada Siapa Zakat Zakat itu Diberikan Dan Orang yang Tidak berhak Menerima Zakat Ini Kita akan Bahas Tentang Ketentuan Zakat Fitrah Yang pertama Yaitu Hukum 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 Zakat Fitrah Nah kita Harus tahu dulu Apa itu Hukumnya Zakat Fitrah Dalam Islam Hukum Pembayaran Zakat Atau Membayar Zakat Fitrah Bagi orang Islam Adalah Fardu'ain Atau Wajib Nah kemudian Rukun Zakat Fitrah Nah ini Ada Rukun-Rukun Yang harus Semuanya Ini Tidak Boleh Ada Yang Tidak Ada Harus Ada Semua Ini Yang Pertama Yaitu Niat Yang Kemudian Ada Orang Yang Mengeluarkan Zakat Atau Disebut Muzaki Dan Yang Ketiga Ada Orang Yang Menerima Zakat Yang Disebut Mustahik Dan Barang Atau Makanan Pokok Tentunya Yang Dizakat Kan Kemudian Syarat Wajib Zakat Fitrah Pertama Orang Tersebut Itu Harus Beragama Islam Karena Memang Zakat Fitrah Itu Diwajibkan Bagi Orang Islam Kemudian Yang Kedua Orang Tersebut Ketika Sebelum Matahari Terbit Pada Hari Raya Idul Fitri Masih Hidup Kemudian Yang Ketiga Orang Tersebut Pada Waktu Itu Mampu Menafkahi Dirinya Dan Keluarganya Jadi Memang Orang Itu Mampu Menafkahi Ada Nafkah Buat Dirinya Dan Keluarganya Dan Ada Lebih Kemudian Yang Keempat Orang Yang Tidak Berada Di Bawah Tanggungjawab Orang Lain Maksudnya Disini Budak Karena Pada Zaman Ini Sudah Tidak Ada Budak Terutama Di Indonesia Jadi Sudah Tidak Ada Kalau Tulu Masih Ada Budak Jadi Budak Tersebut Menjadi Tanggungjawab Orang Atau Majikannya Nah Kemudian Berapa Atau Ukuran Takaran Jakad Fitrah Disini Diselaskan Dalam Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sebagai Berikut Yang Artinya Teribnu Umar Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Sallam Mewajibkan Jakad Fitrah Pada Bulan Ramadan Kepada Semua Orang Islam Di Semua Orang Islam Baik Yang Sudah Balik Maupun Yang Belum Orang Yang Medekah Atau Hambah Sahaya Laki-laki Atau Perempuan Sebanyak Satu Shok Atau 3,1 Liter Kurma Atau Gandum Hadis Luwet Bukhari Dan Muslim Waktu Membayar Zakat Fitrah Nah Ini Ada Beberapa Waktu Yang Harus Kita Ketahui Nah Supaya Kita Bisa Tidak Salah Untuk Kapan Kita Membayar Zakat Zakat Disini Yang Pertama Ada Waktu Wajib Kapan Itu Waktu Wajib Itu Sejak Terbenam Matahari Pada Akhir Bulan Ramadan Sampai Menjelang Sholat Idul Fitri Ini Menjadi Waktu Wajib Kemudian Ada Waktu Haram Itu Membayar Zakat Fitrah Setelah Terbenam Matahari Pada Hari Raya Idul Fitri Jadi Sudah Habis Sudah Haram Atau Nanti Menjadi Setekah Biasa Bukan Zakat Fitrah Kemudian Waktu Afdol Ini Waktu Afdol Sesudah Sholat Subuh Tanggal Satu Syawal Sebelum Sholat Idul Fitri Nah Ini Waktu Afdol Atau Waktu Yang Sunnah Kemudian Waktu Mubah Atau Waktu Dibolehkan Boleh Sejak Tanggal Satu Ramadan Sampai Dengan Akhir Bulan Ramadan Ini Kita Boleh Misalkan Puasa Baru Satu Hari Dapat Satu Hari Ramadan Kemudian Kita Mau Membayar Zakat Fitrah Yaitu Juta Tidak Apa Boleh Sampai Akhir Bulan Ramadan Kemudian Waktu Makro Sesudah Sholat Idul Fitri Sebelum Terbenam Matahari Pada Tanggal Satu Syawal Ini Waktu Makro Jadi Kalau Di Indonesia Itu Umumnya Itu Ada Panitia Yang Mengelola Zakat Biasanya Dikumpulkan Pas Malam Takbir Berarti Sebelum Sholat Idul Fitri Itu Dilaksanakan Pas Malam Jadi Itu Termasuk Pada Waktu Apa Disini Termasuk Waktu Wajib Sejak Terbenam Matahari Pada Akhir Bulan Ramadan Jadi Banyak Yang Memakai Waktu Ini Karena Memang Waktu Yang Afdol Atau Sunnah Ini Sesudah Sholat Subuh Tanggal Satu Sahul Sebelum Sholat Idul Fitri Ini Takutnya Nanti Kita Ketinggalan Sholat Idul Fitri Karena Mengurus Atau Banyak Antrian Untuk Membayar Zakat Fitra Jadi Dicarikan Waktu Di Malam Harinya Ini Kita Anak-anak Harus Tahu Waktunya Biar Tidak Salah Atau Zakat Fitra Kita Tidak Menjadi Sia-sia Atau Menjadi Setegah Biasa Karena Zakat Fitra Itu Adalah Wajib Bagi Kita Terutama Untuk Mengetahui Ukurannya Dan Kapan Waktu Pembayarannya Kemudian Orang Yang Berhak Menerima Zakat Fitra Siapa Saja Yang Berhak Menerima Zakat Fitra Disini Disebutkan Dalam Firman Allah Surat At-Tawbah Ada Delapan Golongan Yang Pertama Yaitu Orang Yang Fakir Kemudian Miskin Kemudian Orang Yang Amil Atau Mengulang Zakat Itu Ban Niti Azakat Kemudian Orang Mu'alaf Kemudian Ada Budha Atau Disebut Rikob Orang Yang Berhutang Atau Horim Terus Orang Sabil Sabililah Atau Menjuang Di Jalan Allah Dan Yang Terakhir Itu Ada Orang Ibn Sabil Atau Musafir Ini Yang Telah Disebutkan Memang Siapa Saja Yang Berhak Menerima Oleh Allah S.W.T. Ada Delapan Golongan Ini Nah Seperti Mana Surat Tersebut Yang Artinya Sesungguhnya Zakat Itu Hanyalah Untuk Orang Orang Fakir Orang Miskin Ambil Zakat Yang Dilunakan Hatinya Mu'allah Terus Hamba Sahaya Atau Untuk Memerdekan Hamba Sahaya Budha Kemudian Untuk Membebaskan Orang Yang Berhutang Untuk Jalan Allah Dan Untuk Orang Yang Sitang Dalam Perjalanan Sebagai Kewajiban Dari Allah Allah Maha Mengetahui Dan Maha Bijaksana Ada pun Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat Siapa Saja Yang Pertama Tentunya Orang Yang Kaya Karena Sudah Mampu Kemudian Hamba Sahaya Maksudnya Ini Hamba Sahaya Yang Sudah Atau Sudah Ada Tanggungan Pemiliknya Kemudian Keturunan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Yang Keempat Orang Yang Tidak Beragama Islam Kemudian Yang Kelima Orang Tercukupi Nafkahnya Kemudian Orang Yang Dinafkah Inya Kemudian Terakhir Orang Yang Fisiknya Kuat Dan Berpenghasilan Cukup Jadi Karena Memang Terpenuhi Semua Nafkah Baik Batin Dan Penghasilan Yang cukup Maka Orang-orang Tersebut Tidak berhak Untuk Menerima Zakat Fitrah Kemudian Kita Masuk Pada Tata Cara Zakat Fitrah Yang Pertama Kita Memilih Makanan Pokok Seperti Beras Saku Jagung Dan Lain-lain Yang Terbaik Minimal Sama Dengan Yang Biasa Kita Makan Setiap Harinya Kalau Di Indonesia Setiap Hari Kita Makan Beras Jadi Di Indonesia Pula Yang Dipakai Untuk Zakat Fitrah Itu Kebanyakan Adalah Beras Kemudian Yang Kedua Kita Takar Sesuai Dengan Ketentuan Yang Ada Tepat Atau Tidak Kurang Seperti Mana Yang Disebutkan Dalam Di Di Atas Tadi Yang Kita Bahas Disini Pas Itu Adalah 2,5 Kilogram Kebanyakan Ulama Itu Biar Tidak Kurang Maka Itu Dilebihkan Menjadi 2,8 Kilogram Ada Yang Dilebihkan Bola Berpendapat Dibuat 3 Kilogram Kemudian Yang Ketiga Niat Bagi Yang Mengeluarkan Zakat Nanti Ada Niat Di Akhir Nanti Setelah Selain ini Nanti Ada Niat Yang Kita Semuanya Harus Hafal Setidaknya Kita Tahu Niatnya Itu Bagaimana Kemudian Makanan Pokok Dalam Peras Kita Diberikan Langsung Kepada Yang Berhak Kita Bisa Berikan Langsung Atau Diserahkan Kepada Panitia Baik Di Mahcid Atau Lainya Kemudian Panitia Berdoa Ketika Menerima Zakat Nanti Ada Dari Pihak Panitia Nanti Yang Juga Menerima Zakat Dari Masyarakat Kemudian Panitia Berdanggung Jawab Membagikan Kepada Yang Berhak Menerimanya Kemudian Panitia Berdanggung Jawab Untuk Membagikan Zakat Zakat Fitrah Dari Orang 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 Tersebut Kepada Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah Nah Ini Zakat Fitrah Kita Lafalkan Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu An-Ukhrija Zakat Fitri On-Nafsi Fardulillah Ita'ala Yang artinya Aku niat Mengeluarkan Zakat Fitrah Untuk Diri Saya Sendiri Bisa Disebutkan Namanya Juga Atau Untuk Diri Saya Sendiri Pun Tidak Masalah Kemudian Wajib Karena Allah Ta'ala Jadi Lafal Dan Niatnya Seperti Ini Niatnya Itu Sambil Kita Nanti Misalkan Kita Mau Membayar Zakat Kita Pegang Nanti Ada Wadah Berasnya Itu Kita Sambil Mengupal Beras Gini Di Atasnya Sambil Membaca Niat Seperti Itu Anak Biasanya Juga Di rumah Tahun Kemarin Pasti Juga Sudah Diajari Dari Orang Tuh Setidaknya Setelah Kita Mempelajari Ini Kita Juga Paham Dan Kita Hapal Niat Mungkin Cukup Sekian Dari Materi Kali Ini Tentang Zakat Fitrah Apabila Ada Salah Kata Dari Bapak Atau Kurang Lebihnya Bapak Minta Maaf Tetap Semangat Tetap Jaga Kesehatannya Jangan Lupa Juga Untuk Mengerjakan Tugas Harianya Bapak Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengok Nihil Tengok